Selamat pagi anak-anakku semuanya, selamat bertemu kembali di pembelajaran kita, UTK, kepegawaian. Materi kita pada hari ini adalah pejabat yang berwenang, yang dapat menghukum pegawai negeri sipil. Nah tujuan pembelajaran kita, setelah siswa mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan yang pertama mengidentifikasi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan, dan pejabat yang berwenang menghukum dapat memproses penjatuhan hukuman disiplin, mulai dari pemanggilan, pemaksaan, pembuatan berita acara, pembuatan laporan, hasil pembuatan surat keputusan, sampai keputusan hukuman yang mempunyai kekuatan hukum yang berlaku. Nah itulah tujuan pembelajaran kita. Nah, menurut peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 21 tahun 2010, tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pembelajaran nomor 53 tahun 2010, di mana tentang disiplin pegawai negeri sipil, pejabat yang dapat menghukum itu adalah pertama presiden. Presiden menetapkan perjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menuduki jabatan struktural S1 dan jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang presiden untuk jenis hukuman disiplin. Nah yang pertama, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Nah maksudnya disitu, presiden berhak menurunkan jabatan mereka setingkat lebih rendah. Nah, ya bisa saja melanggar peraturan. Nah, jadi ditatkan disini, presiden berhak memberikan sanksi untuk pemindahan dalam rangka penurunan jabatan. Yang ketiga, pembebasan dari jabatan. Yang ketiga, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Nah, dimana maksudnya disini pegawai melakukan satu kesalahan. Ya, disini presiden berhak memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Ya, maksudnya tidak pegawai itu yang meminta untuk berhenti. Tetapi karena suatu tindakan mungkin saja yang tidak terpuji. Ya, sehingga mereka diberhentikan dengan cara tidak hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat, seperti PNS. Ya, itu sama saja bahwa diberhentikan dengan tidak hormat. Yang kedua, instansi pusat. Yang pertama, PPK pusat menetapkan perjatuhan hukuman disiplin bagi satu PNS yang menuduki jabatan. Struktural eselon satu di lingkungan jenis hukuman. Ada tegurung disan, ada secara tegurung tertulis. Jadi, ada di situ dalam bentuk tertulis dan ada langsung di dalam bentuk tulisan yang berupa teguran. Yang ketiga, pernyataan tidak puas secara tertulis. Nah, ada hal-hal yang tidak puas. Ya, ada terurai, terlihat di dalam lembaran-lembaran kertas. Di dalam tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Berikutnya, penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun. Nah, apabila ada perlakuan mereka untuk tindakan yang tidak terpuji, ya, bisa sebenarnya dia sudah waktunya untuk naik gajinya. Tetapi karena tindakan yang tidak seharusnya, nah, dapat ditunda gajinya naik. Ya, begitu juga dengan kenaikan pangkat. Ya, karena ada tadi tingkah laku atau perbuatannya yang tidak sesuai dengan peraturan. Nah, baik gajinya maupun kenaikan jabatannya itu dapat ditunda. Yang berikutnya, fungsional umum golongan 4D dan 4E di lingkungan untuk jenis hukuman. Ada teguran lisan. Ya, itu secara tatap muka dengan pegawai yang berbuat tindakan yang tidak baik. Teguran tertulis. Ya, ada secara tertulis. Di sini juga terlihat bahwa kenaikan gaji, kenaikan pangkat juga ditunda. Ya, dan poin berikutnya dapat kita perhatikan. Nah, dari materi kita ada pemberhentian dengan format tidak atas permintaan sendiri. Nah, di mana pegawai itu diberhentikan bukan dengan permintaan sendiri. Tetapi diberhentikan dari kepemerintahan karena melanggar suatu peraturan. Dan struktural eselon 2. Di mana sini kita perhatikan jenis hukumannya penundaan kenaikan gaji. Nah, ya sama. Ada kenaikan gaji, ada kenaikan pangkat, juga pemberhentian itu tetap tidak dengan format. Nah, begitu juga dengan fungsional umum golongan 4A sampai dengan golongan 4C. Ya, mereka memberikan untuk jenis hukuman penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, dan juga pemberhentian dengan format tidak atas permintaan sendiri. Tetap dijalankan mereka apabila ada tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yang tidak mewatuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, itu tetap diberikan sanksi, ya dengan tadi ditunda penaikan gaji, ditunda penaikan pangkat, nah sebenarnya sudah harus naik pangkat, nah tetapi karena sesuatu tindakan, nah itu ditunda. Nah, inilah pertemuan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana anak-anak kami, supaya lebih jelasnya, supaya lebih memahami lagi, nanti kembali dibaca materi pembelajaran kita, sehingga anak-anak kami lebih paham. Ya, apabila ada yang kurang jelas, nanti ada dituliskan di kolom diskusi, ya, nanti bisa kita bahas kembali, supaya lebih memahami. Inilah pertemuan kita pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.